Kepada Bapak-Ibu yang pagi ini boleh menyempatkan hadir dengan situasi yang penuh dengan terbatasan. Kami yang anak, para mantu, dan juga cucu, mengucapkan terima kasih. Ayo kita berawal ke rumah sakit ini pada 11 dunia, di mana sebelumnya tanda-tanda sudah baru saja menyelesaikan satu fase pengobatan infeksi yang terjadi di organ darah tersebut. Yang selama Gede itu, biar kita berawal bersama-sama di Pondok Gede dengan banyak orang komunikasi via OPA dan para dokter rumah sakit ini yang memandu kami. Sehingga kami yang anak-anak hanya mengambil resep, memperobat, dan tidak bisa membawa ke sini karena kondisi yang saat itu sangat riskan. Tetapi pada 11 dunia yang lalu, kondisi ayah kami melemah, ada terjadi pembengkakan di beberapa bagian tubuhnya. Dan kami berkonsultasi dengan dokter Taudung setelah kami kirim fotonya, dan juga dengan kakak-kakak kami yang berprofesi dokter, menyarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit ini kembali. Dan dalam prosedur yang memang saat ditetapkan oleh pemerintah, ayah kami hampir seminggu harus sendiri terjauh dari kami, diperkonsum di rawat di ruang isolasi, mengikuti perontak, akan membuat silsuesoepat provisi akhirnya. Dan dihitungan ayah kami, kami seminggu lalu negatif, aktivitas sebelumnya bukan negatif, dan kami mulai hari Sabtu sudah bisa menemani ayah di wangkau tinggal dan kami bergantian merawat dan menemani beliau dari hari Sabtu Pembulan. Ayah kami 8-9 yang mampu berusia 86 tahun dan pada saat itu kami merayakan titik jalan dengan 7 orang keluarga kami dengan cukup bahagia, bahkan saya yang kakak-kakak menyampaikan pengguna dan di dalam kemungkinan itu saya mengadu perikok dari Amnus yang menyatakan bahwa di masa tuanya dia tidak pernah terjaga karena banyak sahabat dan juga teman-teman, anak saudara yang tetap mengasihi sehingga saya juga jadi kekegiraan bahwa dengan situasinya yang semakin menurun bisik-bisiknya ia tidak pernah merasa kehilangan. Dan satu bulan 15 hari sejak tahunnya yang ke-86, 11 bulan lalu, beliau kami bawa ke sini kita akan melihat proses pengobatan yang memisahkan kami selama biasa dan selama supaya ingat juga harus mengalami penambahan-penambahan terapi kedokteran yang kami melihatnya sangat menjadikan, tetapi Bapak tidak pernah melihatnya. bahkan kita akan melihat proses-proses itu, ini sakit Pak, sahabat, lorot, selama dunia saya seperti itu. Apa yang saya bilang, saya sedang mengkonsolidasi sakit ini. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesakitan, memang itu adalah pribadi beliau, baik di dalam layanannya ataupun di dalam sakit tubuhnya, tidak pernah menurun sedikitpun kepada kami dan anak-anak. Tidak ada kesakitan, punya sesuatu yang seringkali kalau kami mendekati doban kesempatan. Karena dia menyadikan banyak rumah yang di rumahku dan kami yakin sama sudah bahagia dan damai bersama Pak Tanya. Hanya kesempatan mengucapkan banyak terima kasih untuk hubungan dan atensi bekaran bunga, WhatsApp, telepon, bahkan kiriman materi yang sangat-sangat tidak kami lupa-lupa. Bahkan maha coba yang berada di rumah sakit ini terkena meminjamkan tempat ini untuk semayalan beliau. Karena kami juga merame dengan kondisi yang ada. Bapak Seluruh Besai kekayaan kami agar tidak perlu ramai-ramai, tidak perlu ada pecerah-pecerah bergumun ini, untuk membuatkan sederhana. Bapak Seluruh Besai kekayaan kami, kami pakai rumah bayi kecil. Bapak ini terkena semurahan ini jumlah sakit, terkena bunyi dan juga pemulus yang terkenaan, dan menjauhkan ruangan yang kita pakai sakit untuk persemayaman hingga esok. Hari ini kami masih menunggu proses penggalian tulang-tulang bulan bukti bunda yang memang beliau menginginkan dan pemangkatan pulang-tulang bulan bukti bunda yang bisa terselesaikan. Besok tahun 11 kami akan mengantarkan beberapa pemangkaman terakhir dengan manjir di kantor beliau di BGI Salinga. Mungkin itulah kenangan terakhir dari kami keluarga terhadap pengumuman selapa di dalam. Hampir tiga bulan ini. Ini kekauan ini mereka sudah masukkan ke rumah, galaungi, tahu-kahunya kami bahwa rumah sakit sederhana di tempat came, tapi juga kayak ngaris. Kembali ke setia, mengikun ketohlu, keperiwa setia menawatan selamatnya. Seperti tahu ini, kami hanya bisa menjumpang lima taksir, yang bisa sebesar-besar di depan. Seluruh kenalan sama baik keluarga yang boleh mendukung kami anak-anak dan anak-anak dan berjujud-jujud dalam pergumulan menemani Eka. Selamat jalanan Eka. Selamat jalanan Eka. Selamat jalanan Eka.